Intro Saudara-saudari sahabat komsos keuskupan Atambua yang terkasih Berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Sabtu 17 Februari tahun 2024 Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur kehadiratmu Karena engkau Allah yang berbelas kasih Yang senantiasa membuka tangan untuk kami orang-orang berdosa Yang bertobat dan kembali kepadamu Kami mohon kepadamu ya Tuhan anugerahkanlah rahmatmu bagi kami semua Agar kami tetap setia dan tegun di dalam perjalanan hidup kami ini Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Amin Saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini adalah Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32 Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai Yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti dia Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Lalu jawab Yesus kepada mereka Bukan orang sehatnya memerlukan tabib, tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat Sudara-sudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur karena memiliki Allah yang berbelas kasih Allah maharahim Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu membuka tangannya Untuk semua orang-orang yang berdosa Yang mau menyadari keberdosaannya Yang mau bertekuk lutut dan bertobat dan kembali kepadanya Dalam Injil hari ini Yesus menyatakan kepada kita semua Disposisi batin Yesus Bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat Sudara-sudari inilah kemaharahiman dari Allah kita Kita semua adalah orang-orang berdosa Di hadapan Tuhan kita bukanlah orang yang sempurna Maka kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang sakit Untuk datang kepadanya sebagai tabib yang sejati Kita merendahkan diri dalam laku tobat Melakukan satu proses metanoia Pembaharuan diri secara lebih dalam Agar kita di hadapan Tuhan Menjadi sembuh dan sehat kembali Menjadi orang-orang yang dimurnikan Oleh karena itu sudara-sudari yang terkasih Dalam masa prapaskah ini Marilah kita melakukan introspeksi diri Kita melihat ke dalam diri kita masing-masing Di hadapan Tuhan Melihat keberdosaan kita Dan kita sungguh menyadari kasih Allah Yang mengalir dalam kehidupan kita Sadari bahwa Allah sungguh-sungguh Allah yang berbelas kasih Allah yang membuka tangannya lebar-lebar untuk kita Yang berdosa, yang bertukuk lutut Dan mau bertobat Marilah kita berdoa Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur karena engkau Allah yang berbelas kasih Yang membuka tangan bagi kami umatmu yang berdosa Anugerahkanlah rahmatmu pada hari ini Kekuatan untuk melakukan introspeksi diri Untuk melakukan pembaruan diri Dan kami berjuang terus-menerus Dalam proses pemurnian diri kami Namamu kami puji Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu Semoga kita sekalian Seluruh hidup dan karya kita pada hari ini Senantiasa dilindungi Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin